selamat datang kembali di perkuliahan sinematografi teman-teman saya harap teman-teman sudah menonton 4 serial yang saya rekomendasikan untuk teman-teman menonton ada istri paru waktu, ada transit 3 episode, sore istri dari masa depan dan cinta tapi diam yang ada 8 episode web series nah teman-teman hari ini kita akan masuk materi persiapan pengambilan gambar nah untuk seorang moviemaker biasanya ini dilakukan oleh seorang di OP ya teman-teman tapi teman-teman juga harus tahu sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam persiapan pengambilan gambar kita akan atau harus paham mengenai 3 hal yang pertama size suit atau ukuran gambar, ukuran frame-nya kemudian yang kedua adalah kamera movement atau pergerakan kamera dan yang ketiga adalah kamera angle atau sudut pengambilan gambar hari ini kita akan membahas mengenai 8 size suit atau 8 ukuran gambar langsung saja yang pertama ada namanya very long suit extra long suit, very wide suit itu sama ya bisa disingkat VLS, CLS, VWS, VWS nah umumnya teman-teman ketika menonton sebuah tayangan sinematografi awal akan muncul gambar yang menunjukkan objek dengan suasana lokasinya begini teman-teman semua gambar yang diambil itu tidak asal ambil atau asal masuk saja ke dalam film melainkan ada tujuan-tujuan tertentu disini yang akan kita bahas adalah istilahnya kemudian urayannya, gambar itu seberapa dan terakhir tujuan dari pengambilan gambar tersebut nah untuk yang pertama very long suit adalah long suit yang paling ekstrim objeknya masih terlihat namun sangat kecil tujuannya apa teman-teman adalah menunjukkan objek dengan suasana lokasinya bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan sekali lagi umumnya ini di awal film menampilkan di mana, kapan, kemudian informasi tentang siapa kemudian disini dijelaskan juga umumnya kesan yang ditampilkan dengan suit ini adalah subjeknya merasa sendiri, jauh, tertekan atau menunjukkan situasi dari lokasi film tersebut sebagai contoh, ini dalam scene salah satu scene di awal istri paru waktu ini terlihat suasana kota dengan sore hari kemudian yang kedua, kita mengenal ada namanya long suit atau white suit keseluruhan gambar, 3x4 sampai 1x3 tinggi frame kemudian dia juga punya tujuan bisa menonjolkan objek dengan latar belakang ukuran gambar ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan progres bagaimana posisi subjek dengan adegan yang lain kalau teman-teman sudah nonton juga transit ini episode 1 di mana Mariam dengan seorang laki-laki di depannya itu ditunjukkan sangat kecil tapi masih tetap memperlihatkan suasananya itu long suit ya jadi ada pemainnya kemudian setting lokasinya tapi yang lebih ditonjolkan yang ketiga teman-teman ada yang namanya medium long suit MLS juga sering muncul umumnya dari pinggang sampai atas kepala nanti dia hampir mirip dengan medium suit ya tapi kita lihat perbedaannya itu ada pada tujuan pengambilan gambar kalau untuk medium long suit menunjukkan latar belakang dan objek utama jadi dikasih lihat nih jadi mata kita itu difokuskan tidak hanya pada objek utamanya juga tapi di latarnya umumnya dimaksudkan untuk memperkayakan keindahan gambar sudah pasti ya kemudian suit ini penonton secara tidak sadar dipaksa memahami apa yang disampaikan nah kalau teman-teman juga sudah menonton episode 1 transit ini terlihat ya medium long suit jadi dari pinggang sampai kepala ditunjukkan suasana ada orang-orang di dalam stasiun seperti itu kita lanjut yang keempat ada full suit pengambilan gambar penuh dari kepala sampai ke kaki teman-teman tujuannya memperlihatkan objek sama dengan lingkungannya nah dengan full suit ini kita sebagai penonton diajak merasakan bagaimana mental subjek dengan melihat gestur menyeluruh ya kalau namanya juga full suit jadi dari atas kepala sampai kaki harus kelihatan entah dia mau berdiri entah dia mau duduk mau satu orang dua orang itu harus kelihatan tapi umumnya untuk full suit ini di satu orang agar kita bisa fokus melihat bagaimana sih gestur sih subjeknya ini sebagai contoh teman-teman transit episode 2 ini ada Arini penuh ya dari kepala sampai kaki posisinya kebetulan dia sedang duduk dia sedang cemas saat itu cemas bahwa ayahnya hilang ini tidak ketemu makanya teman-teman harus menonton filmnya agar kita punya perspektif yang sama size suit selanjutnya yang kelima adalah medium suit ini yang tadi saya bilang hampir mirip dengan medium long suit dari kepala sampai pinggang kalau tadi pinggangnya dipinggang benar sampai kalau yang ini adalah pinggang bagian bawah tujuannya memperlihatkan seseorang dengan tampilan ukuran gambar ini membuat penonton merasa berada sejajar nah bedanya disini yang dipokuskan adalah sejajar jadi kita tuh rata dengan seolah-olah ya seolah-olah sama dengan subjeknya atau pemainnya fungsinya membuat atmosfer menjadi lebih hidup teman-teman ini contohnya sore istri dari masa depan episode 3 ini sore dan suaminya saya lupa namanya ya kemudian yang ketujuh ada ini suit namanya juga ini ya jadi batas dari lutut sampai ke kepala nah fungsinya adalah memperlihatkan seseorang dengan tampilannya hampir sama tadi ya medium suit tapi kalau medium suit di atas ini bener-bener di lutut sebenarnya variasi pengambilan gambar supaya framenya terlihat lebih jauh contohnya ini ini di cinta tapi diam episode 7 ya ada mbak Rima ini yang sedang berkonflik dengan ceritanya disini pacarnya lah ya seperti itu nah ini diambil sangat jelas sekali dari lutut sampai ke atas teman-teman dan yang ketujuh ada medium close up dari kepala sampai ke perut tujuannya menegaskan profil seseorang ukuran gambar ini juga dibuat dengan maksud menunjukkan bahasa tubuh dan emosi si subjek namun masih terpengaruh oleh orang sekeliling dan adegan sebelumnya nah kalau teman-teman perhatikan salah satu adegan di episode satu transit ini Arini dia habis ketemu sama mbak Mariam jadi dia mbak Mariam ini kan ceritanya selebgram ya kemudian si Arini ini adalah seorang OB dia ketemu sama selebgram gelisah pengen seneng gitu ya ketemu sama orang yang dia favoritin seperti itu jadi adegan ini medium close upnya diambil mulai dari perut sampai kepala dan itu yang ditunjukkan adalah si gesturnya tadi sekali lagi teman-teman ketika pengambilan gambar mungkin ukurannya sangat mirip tapi motivasinya semua berbeda-beda dan terakhir yang akan kita pelajari adalah close up mungkin ini sering sekali ya teman-teman temukan di dalam karya-karya audiovisual dari kepala sampai ke dada sampai bahu memberi gambaran objek secara jelas biasanya menampilkan identifikasi psikologi sebuah karakter nah namanya juga close up jadi fokusnya kepada ekspresi wajahnya dimaksudkan untuk menimbulkan ketegangan ukuran gambar ini akan membawa penonton masuk dan merasakan apa yang dirasakan subjek dengan melihat ekspresinya secara detail contohnya ini sore istri dari masa depan ya gambarnya siapa di suaminya nih Dion Myoko saya ingatnya dia lagi kesel karena dia harus gendong si cewek ini yang belum tahu dia siapa nah itu teman-teman disini ada beberapa latihan boleh kita lihat ada yang tahu ini apa medium close up ya bener selanjutnya kalau ini close up oke karena dia menampilkan seluruh wajah sampai kepada bahu atau dada kalau ini silahkan diperhatikan dari atas kepala sampai ke lutut berarti namanya juga lutut nih sub kemudian kalau yang ini dari atas kepala sampai ke perut bagian atas tapi yang ditonjolkan adalah si pemain nya ini ya ini di Cinta Tapi Diam di episode 8 medium sub teman-teman nah kalau yang ini sama ditonjolkan tapi menonjolkan banyak lokasinya dan interaksinya ada medium longsuit yang ini dia keseluruhan jadi gambarnya penuh namanya seluruhan dia namanya fullsuit dan yang terakhir ini tentu saja yang paling mudah ya yang paling awal muncul di Cinta Tapi Diam ada very longsuit extra longsuit atau very white suit seperti itu teman-teman oh masih ada satu lagi yang belum berarti longsuit begitu saja teman-teman silahkan bisa diulas kembali materinya juga sudah saya unggah di dalam e-learning bisa teman-teman baca ulang kemudian saya juga sudah menyediakan link ke dalam Google Classroom yang menyediakan gambar-gambar contoh-contoh lain dari pengaplikasian frame ukuran gambar ini sekarang tugas teman-teman adalah silahkan menonton film favorit teman-teman di luar dari empat yang ini kemudian carilah delapan ukuran gambar ini beserta dengan motivasinya jadi dijelaskan misalkan tadi yang ini deh gampang ya close up menunjukkan si sore seperti itu saja teman-teman dari saya materi kita dari ukuran gambar yang pertama sampai ke delapan diulas kembali ya di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton